assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother nah ini bit fi jadi ini motor biar speedometernya nyala lagi ya nah pertama kita harus mempersiapkan gearboxnya nih gearbox dan kabel speedometernya ya karena harus sepaket ya temen-temen nah untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka baut as roda nih pakai kunci 19 ya jadi ini motor speedometernya mati ya teman-teman jadi kita mau aktifkan lagi atau kita Nyalakan lagi speedometernya biar kita bisa melihat kecepatan motor ya kalau sedang berjalan ya ya tujuannya biar biar dilihat enak aja ya biar dilihat enak kalau ngelihat kecepatan kan enak ya Nah pokoknya teman-teman diperhatikan ya buat yang belum tahu mudah-mudahan jadi tahu dan buat yang sudah tahu ya kita sharing-sharing informasi aja ya nah ini namanya gearbox nih ya nih ini gearboxnya sudah haus atau sudah habis nah dan itu sering yang terjadi ya di motor manapun nah ini sperfatnya namanya gearbox bitfi jadi temen-temen kalau mau nyari itu namanya gearbox bitfi ya tuh jadi gearbox itu cepet banget habisnya ya karena atom di dalamnya itu Hai nah ini untuk motor-motor tahun 2016-an lah ya kalau untuk motor sekarang itu gearboxnya beda ya bukan kayak gini tapi di belakang pakai sensor Hai nah cara masangnya gampang ya tinggal di pasang saja seperti semula tuh ini kita penggantian gearbox terlebih dahulu ya setelah itu kita pasang kabelnya nah cara masangnya mudah sekali ya teman-teman ya tuh yang penting kita sudah punya alat-alatnya ya alat-alatnya dan setelah ini Hai nah ini pemasangan gearbox sudah terpasang ya tuh kita baut lagi Hai harus kenceng ya soalnya as roda ini bahaya kalau nggak kenceng harus kenceng ya teman-teman nah pokoknya ini mudah sekali ya dipraktekan di rumah masing-masing Hai cuman modal kunci 19 sama kunci 17 ya buat sebelahnya dan sperfatnya Hai nah kemudian kita mau pasang kabelnya ya kabel speedometer nah kita harus melepas dulu nih batoknya nih batok kepala motornya ya atasnya saja yang dilepas ya pokoknya disimak ya temen-temen ya ini mudah sekali ya jadi kalau motor ada speedometernya tuh atau ada kecepatan biar kita bisa ngeliatnya itu enak dilihatnya ya dilihatnya beda aja ya kecepatan 40 segini 60 segini kan enak ya Nah untuk colokannya itu disitu ya nih tuh disitu nah caranya itu kita lewat bawah dimasukin ya ya nah ini kabelnya nah sebelumnya kita lakban dulu nih atau ditutup pakai apa aja ya ini biar enggak melurut biar enggak merosot kabelnya nah ini juga kita lakban lagi biar enggak melorot lagi di lakban atau diiket apa di apa ya pokoknya yang penting jangan merorot aja ya Hai nah masanya lewat bawah ya tuh nah tinggal ditarik kemudian dilepas lagi lakbannya ya bukan berarti harus pakai lakban ya pakai apa aja bebas ya temen-temen ya nah kemudian kita masukin ke lubang yang tadi tuh bisa kelihatan ya temen-temen ya nah lalu kita putar ke kanan untuk mengunci atau dikencengin ya pakai tang nah ini kita tes kita putar dulu ini ya nih tuh kabel ininya kita putar kalau gerak-gerak berarti nah berarti masuk ya tuh kita tes dulu no itu masuk ya kita putar-putar saja tuh tadi nah kalau sudah masuk tinggal kita colokin ke gearboxnya tuh nah kita tes tuh nah masuk ya tuh turun pelan-pelan tuh oke caranya simpel banget ya temen-temen ya mudah sekali mudah dipraktekan di rumah nah ini kita sudah selesai tinggal pemasangan kembali oke terima kasih ini adalah cara ganti gearbox dan kabel speedometer bit fi ya wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati